Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama Warta Antara Riau Pemirsa Duta Lingkungan Hidup Terwira Rimba SKMA 64 Bogor R. Andik Krawira Bersepeda mengelilingi Indonesia dengan misi kampanye pelestarian lingkungan hidup Pria yang akrab disahabatkan Andik ini Habtu lalu mengunjungi Provinsi Riau Dan Provinsi Riau merupakan Provinsi yang ke-28 yang ia kunjungi Andik usianya telah mencapai 73 tahun Dan adalah seorang Duta Lingkungan Hidup Perwira Rimba SKMA 64 Bogor Telah berkeliling Indonesia dengan sepeda yang dikayuhnya Provinsi Riau adalah Provinsi yang ke-28 yang dikunjunginya Serta Kabupaten Siak yang jadi tujuannya Pada minggu pekan lalu Siak adalah Kabupaten yang ke-358 yang dikunjunginya Secara keseluruhan Andik telah menempuh jarak sekitar 35.000 km dengan sepedanya Andik adalah warga Provinsi Banten dan telah bersepeda mengeliling Indonesia sejak 10 tahun terakhir ini Dengan misi pelestarian lingkungan dan hutan Dalam kunjungannya ke Kabupaten Siak Riau, Andik bersama Bupati Siak Haji Syamsuar Meresmikan Kawasan Ekowisata Turism Hutan Manggruf Sungai Rawa yang berada di Kejabatan Sungai Apit Kabupaten Siak Di Kabupaten Siak telah memiliki tiga hutan mangrove Di antaranya mangrove mengkapan, rawa mekarjaya dan kawasan ekowisata hutan mangrove sungai rawa Kiranya juga masyarakat disini harus siap dengan pengembangan ekowisata mangrove disini Sehingga nanti kami harapkan ya masyarakat yang merasa memiliki mangrove ini Sekaligus juga menjadi sumber kehidupan bagi mereka Karena hutan kita ini merupakan warisan untuk anak cucu Dan di samping itu juga ternyata hutan tropis Indonesia ini merupakan salah satu dari paru-paru dunia Yang sangat penting untuk kehidupan yang lebih baik umat manusia sekarang Maupun di masa yang akan datang Syamsuar menyatakan kawasan ekowisata itu akan menjadi destinasi baru sebagai wisata alam di daerah Siak Serta dapat menjadi daya tarik untuk mendatangkan banyak pengunjung Dari Kabupaten Siak Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, Muartaga Pemirsa Perayaan Tahun Baru Imlek 2568 di Kabupaten Kepulau Meranti Dimeriakan dengan Festival Ciancuy atau Festival Perang Air Festival ini berhasil menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik hingga mancanegara Festival Ciancuy atau Perang Air Merupakan tradisi masyarakat Tionghoa yang telah lama dikembangkan Dan acara ini telah menjadi kegiatan tahunan di Kabupaten Kepulau Meranti Setiap menyambut perayaan Tahun Baru Imlek Acara tersebut dilayakan dengan pesta dan perang air Dimana penduduk akan saling serang dengan menyeramkan air satu sama lainnya Di sepanjang jalan di Kabupaten Kepulau Meranti Di Kabupaten Termuda di Provinsi Riau ini Hampir 40% penduduknya adalah etnis Tionghoa Dan saat perang air dimulai Semua orang yang berada di sini akan mempersenjatai dirinya Dengan bom air dan kantong plastik Ember, gayung, dan jenis mainan pistol air Di sini semua masyarakat berbaur menjadi satu Tidak ada perbedaan etnis Karena etnis Tionghoa dan Melayu Akan berbaur dalam suasana yang sangat akrab Para peserta perang air akan menggunakan kendaraan becak Sebagai kendaraan tempur di sepanjang jalan di Kabupaten Kepulau Meranti Tergantung lah orang itu kadang lama juga lah Rame-rame yang triling Becak motor Ada becak Pakai dayung juga Becak sepeda kan Yang kebanyakan becak motor lah Festival perang air atau Ciancuy ini Telah menjadi agenda wisata Riau dan nasional dari Kepulau Meranti Festival ini mengemas tradisi permainan warga etnis Tionghoa Saat menyambut tahun baru e-black Dan festival perang air ini Terlangsung selama 6 hari Wisatawan dari Manca Negara Juga turut memeriahkan festival perang air ini Untuk tahun ini saja Tercatat sedikitnya 30 ribu wisatawan hadir Baik dari domestik maupun Manca Negara Dari Kabupaten Kepulau Meranti Arvan Setiawan Kantor Berita Antara Biro Riau Mewartakan Baik pemirsa berita selanjutnya Untuk dapat bersaing di pasar bebas ASEAN atau MEA Seorang tukang las di kota Pekanbaru Provinsi Riau Mengembangkan industri kreatif Imer Menyatur produk berbahan besi Berupa piano, kitar, gambus, dan banyak lainnya Hadir terrajinannya ini dapat menjadi souvenir Maupun hiasan di rumah Anda Bermula dari hobi ketika di bank kelas Dengan mengumpulkan sisa bahan besi Untuk membuat berbagai bentuk miniatur Seperti aspek dengan model pot bunga Gerobak, dan mobil pickup Ternyata karyanya ini banyak diminati masyarakat Maka perlanjutlah usaha yang diberi nama Imerz ini Industri kreatif ini baru mulai dipasarkan Melalui internet dan media sosial Pada awal Januari 2017 Dan sejauh ini Telah sebanyak 6 produk yang terjual Produk yang dihasilkan semuanya terbuat dari besi Mulai dari miniatur kitar Alat musik tradisional melayu gambus Piano Hingga aspek berbentuk molen pengaduk semen Dan toilet duduk Mereka juga bisa membuat produk Sesuai pesanan pembeli Usaha yang dirintis ilham bersama teman-temannya Roni Azhar yang bertugas sebagai desain produk dan pemasaran Mematok harga produk Imerz Berkisar dari Rp60.000 hingga Rp250.000 per unit Produk Imerz ini cocok sebagai souvenir Maupun hiasan di rumah dan kantor Sedangkan motivasi mereka mengembangkan usaha ini Adalah untuk meningkatkan pendapatan Karena melihat persaingan ke depan akan semakin ketat Karena adanya pasar bebas ASEAN atau MEA Imerz ini dimulai karena ada para pekerja-pekerja alas ini Yang ingin maju dan berkembang untuk menghadapi pasar bebas yang nantinya akan datang Jadi mereka mempersiapkan diri untuk membuat karya Sehingga nanti bisa bersaing dengan para pendatang-pendatang dari luar negeri Ataupun nanti bisa produknya juga dibawa ke luar negeri Untuk bersaing dengan mereka-mereka yang ada di luar Dan targetnya adalah nanti untuk paling dekat kita mencoba Semoga bisa ke Inakram Kreatif itu dari end to end Dari bahannya kreatif, pembuatannya kreatif Dan penjualannya masih kreatif Jadi kami mencoba untuk berbeda melalui sosial media yang ada Ini pun gratis Menggunakan sosial media yang ada Kalau sosial media berarti sudah bicara tulisan, foto, dan video Jadi kami mencoba melalui itu dan menggunakan e-commerce yang sudah ada sekarang Kami menciptakan beberapa produk sesuai dengan edisi Jadi ada edisi rumah Misalnya seperti setrikaan, panci, dan segala macam Atau edisi konstruksi Kayak mesin molen Atau grobak Terus ada edisi musik, gitar Nah sekarang yang lagi diproduksi adalah gambus Alat musik liau Terus ada yang hobi kayak sangkar burung Terus atau asbak sendiri langsung direct Atau yang lucu-lucuan kayak toilet Satu produk minyator dari limba besi ini Dapat dikerjakan hingga 5 jam Tergantung dari tingkat kerumitan Dan menggunakan alat las hingga pengaplasannya Pemasaran produk e-merc sendiri Melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram Dengan nama e-merc Yang sekaligus digunakan untuk memperlihatkan video proses pembuatannya kepada publik Produk e-merc ini juga sudah dipasarkan Melalui teras Biker Shop Yang berlokasi di daerah Jagakarta, Jakarta Selatan Dari Pekan Baru Arha Setiawan Hantar Berita Antara Biro Riau Mewartakan Pemirsa Siapa sangka Hanya dengan bermodalkan kecintaannya terhadap salah satu jenis kendaraan Yaitu truk Dan langsung menerapkannya dalam bentuk miniatur Dapat menghasilkan pundi-pundi hingga jutaan rupiah Miniatur truk yang mirip dengan aslinya ini juga dibuat dari barang-barang bekal Berikut liputannya Inilah miniatur truk hasil kar yang diperlukan Bapak Nga ini warga Jalan Tuah Karya, Kelurahan Tuah Karya, Kota Pekan Baru, Riau Wujudnya dibuat mirip seperti aslinya Namun ada yang istimewa Miniatur truk ini terbuat dari bahan bekas Seperti berbagai kayu dari tempat pemotongan kayu Dan dari teras rumahnya inilah lahir karya besar yang berkualitas Bapak Nga ini membuat miniatur truk sejak lima bulan yang lalu Berawal dari hobi dan keinginannya untuk memberikan hadiah kepada sang buah hati Mulai menekuni dalam pembuatan miniatur truk ini Hasilnya, ia pasarkan secara online di media sosial Dan juga langsung dijualnya di berbagai lokasi di Kota Pekan Baru Saya mulai menjaga ini kira-kira lima bulan yang lalu Jadi awalnya itu Kalau awal-awal inspirasi memang dari dasar dulu saya waktu SD Udah memang gue tinggalkan kayak gini Jadi kawan-kawan saya pun sering minta buatan ke saya Nah jadi waktu anak saya yang pertama itu Dalam kandungan tiga bulan Saya USG Kedapatan laki-laki kata dokternya Alhamdulillah Jadi saat itu muncul lagi Saya buatin mobil-mobilan lah Saya buatkanlah mobil-mobil dalam truk kecil Kepikiran biasa kalau dia lahirin tuh aja dia Pesanan pun mengalir karena miniatur truk terbilang langka Pesanan tak hanya datang dari pecita truk Bahkan banyak masyarakat yang ingin mengkoleksi miniatur truk buatannya Baik sebagai koleksi maupun mainan anak-anak Untuk setiap unitnya Ngaini mematok harga 500 hingga 750 ribu rupiah Dan untuk menyelesaikan satu unit miniatur truk ini Yang dapat menyelesaikan dalam jangka waktu tujuh hari Dari Pekanbaru Arvan Setiawan Kantor Berita Antara Biro Riau Mewartakan Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Pada program Warta Antara Riau Untuk mengetahui informasi lebih lanjut Anda bisa mengakses www.antarariau.tv Saya Asma ini beserta kru yang bertugas Mohon undur diri Terima kasih Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax